Intro Kabar Persija hari ini, Persija semakin gencar berburu pemain baru, asisten pelatih Persija Sudirman mengatakan pemain harus punya mentalitas pemenang Persija semakin gencar berburu pemain baru guna menyambut seri keempat BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022 Asisten pelatih Persija menginginkan para pemain baru memiliki mentalitas seorang pemenang Beberapa hari belakangan ini, Persija sedang gencar-gencarnya berburu pemain baru untuk memperkuat sekuat macan kemayoran Manager Persija Bambang Pamungkas juga mengungkapkan hal yang sama Persija akan terus melakukan perburuan pemain selama musim transfer pemain yang masih berlangsung sebelum putaran kedua dilanjutkan pada tahun depan di Bali Seperti dilansir dari laman web resmi Persija pada Senin 27 Desember 2021 Persija akan memanfaatkan bursa transfer paru musim ini dengan sangat baik untuk bisa menggandeng pemain-pemain baru yang tentunya bisa memperkuat lini serang dan pertahanan skuat macan kemayoran Pergerakan aktif macan kemayoran terus digalang oleh manajemen Persija Sampai saat ini tim kebanggaan Jakmania ini sudah berhasil mendatangkan dua pemain untuk mendukung pertahanan Dua pemain tersebut adalah Isan Kurniawan Gelandang dan Samuel Kristianson Simanjung Takbek Pemain ini sudah dinyatakan dan diresmikan oleh pihak manajemen Persija dan telah mengikuti sesi latihan bersama Bambang Pamungkas mengatakan bahwa timnya telah menghubungi lima pemain agar bisa bergabung dengan Persija pada pertandingan seri keempat Manager yang sering disapa BP ini juga mengatakan kalau pihaknya tidak akan menyebut nama pemain yang terlibat atau yang akan direkrut sebelum melewati tes medis maupun mekanisme transfer pemain Perlu kami sampaikan, jika Persija tak akan pernah mengumumkan rekrutan baru sebelum pemain tersebut dinyatakan lolos dari semua mekanisme transfer pemain yang kami berlakukan Kata Bambang Pamungkas, pemain yang direkrut oleh skuad macan kemayoran ini akan menjadi rahasia bagi seluruh tim dan manajemen sampai transaksi sudah benar-benar terjadi Terlepas dari siapapun pemain yang akan dipilih pemain baru yang ditunjuk oleh manajemen Persija harus memiliki mentalitas seorang juara Menurut asisten pelatih, ada dua syarat yang harus diutamakan Menurut asisten pelatih Persija yakni Sudirman dia mengatakan pemain yang akan masuk ke lini pertahanan maupun lini serang tim macan kemayoran harus memiliki dua syarat utama yakni kemauan dan mental kuat untuk selalu berusaha untuk menang Yang terpenting adalah pemain-pemain punya kemauan untuk bekerja keras di setiap pertandingan dan punya mental kuat untuk selalu berusaha memenangkan pertandingan, kata Sudirman Dia juga mengatakan mentalitas pemenang seperti motivasi diri untuk bisa memenangkan pertandingan menjadi kunci utama yang pemain baru tersebut harus miliki Jadi, masuk ke lapangan itu harus punya mentalitas, aku harus menang Itu yang selalu saya tekankan Kalau tidak punya kemauan untuk memenangkan pertandingan, kami akan kesulitan di putaran kedua Mental-mental seperti itu akan kami tekankan kepada para pemain, kata pelatih yang akrab di Sapaqot Jenderal itu